Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel youtube Edyanita TV Pada video kali ini Kita akan membuat ide usaha Atau ide bisnis berbahan dasar pisang Kita mau buat apa? Silahkan tonton videonya sampai habis Bahan-bahan yang kita butuhkan Disini ada pisang Disini saya pakai pisang lilin Tepung terigu 250 gram Disini saya pakai segitiga Tepung beras 100 gram Margarin 25 gram Ini sudah saya cairkan Tepung tapioca 50 gram Gula pasir 25 gram Sejumput garam 1 sendok makan Minyak wijen 1,4 sendok teh Baking powder Untuk air yang kita gunakan Disini 550 ml Selanjutnya Untuk bahan isian Disini kita menggunakan Selai coklat Baiklah teman-teman Sekarang kita masuk Ke proses pembuatannya Disini kita campurkan Tepung terigu Tepung beras Dan tepung tapioca Sebelumnya Saya ayak terlebih dahulu Tepungnya Oh ya Jangan lupa Untuk subscribe Like dan share Channel youtube kita Supaya semakin semangat lagi Memberikan video-video Yang bermanfaat Kalau semua tepung Sudah kita campurkan Seperti ini Selanjutnya Kita aduk-aduk dulu Kita tambahkan gula Dan garam Kita masukkan Ke dalam tepungnya Kita aduk-aduk lagi Kita tambahkan air Sedikit demi sedikit dulu Sambil kita aduk Jangan sampai Dia menggerindil Ya teman-teman Tambahkan lagi Selanjutnya Kita masukkan Margarin Yang sudah kita cairkan Kita tambahkan Baking powder Dan biji wijen Oke Adonannya Sudah siap Untuk kita gunakan Langkah selanjutnya Disini sudah Saya siapkan Plastik Terus kita Kupas pisangnya Untuk pisang Boleh menggunakan Pisang jenis Apa saja Ya teman-teman Kita tutup Pisang Dengan plastik Seperti ini Sekarang Kita tekan Seperti ini Ya Oke Pisangnya sudah memanjang Kita ambil pisangnya Kita celupkan Dengan adonan Kita lakukan Langkah ini Sampai semuanya Nanti terbaluri Selanjutnya Kita goreng Pisangnya Sampai setengah Matang dulu Ya teman-teman Jangan sampai matang Oke Kalau pisangnya Sudah setengah matang Seperti ini Belum terlalu garing Ya teman-teman Kita angkat Kita tiriskan Sebentar Selanjutnya Kita masukkan Kembali Pisang Kedalam adonan Kita lapisi Kembali Selanjutnya Pisangnya Kita goreng Kembali Nah sekarang Pisang kita goreng Sampai benar-benar Warnanya berubah Menjadi kecoklatan Oke teman-teman Pisang crispy kita Udah Warnanya sudah berubah Kecoklatan Kita angkat Dan kita tiriskan Kita lakukan Sampai semua Pisang Terbalurkan Dengan Adonan Selanjutnya Kita gunting Atau kita bolongi Atas pisangnya Kita ambil Selai Coklat Kita isi Tekstur pisangnya Sangat crispy Ya teman-teman Terus ada Campuran Campuran coklatnya Anak-anak Pasti suka Ukuran pisangnya Juga jadi Double Jadi ukuran Jumbo Jadi Enak banget Ini sebagai Ide usaha Biasanya dijual Sekitar 3000 Atau 4000 Rupiah Oke teman-teman Pisang crispy Isi coklatnya Sudah selesai Sudah siap Kita untuk Sajikan Terima kasih Sudah menyaksikan Video kita Kali ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Sampai Bertemu Di video-video Kita Selanjutnya Wassalamualaikum Bermuda Sampai Minum Dari Sampai Bermuda Selanjutnya Tesh